Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Kali ini ada Mobil Izuzu D-Mac Ini habis pengerjaan ganti Kampas kopling Jadi ini setelah pengerjaan ganti kapas kopling Ini kendalanya ada pada Cek 4WD Jadi 4WD nya gak main Setelah penggantian kopling Ini juga lampunya Hidup terus Ini waktu kontak on Ini ada starter Ini masih nyala Lampu cek 4WD nya teman-teman semua Kayak gitu Ini Izuzu D-Mac Jadi ini Aku mau lakukan Reset Untuk mobil ini Reset 4WD nya Nanti aku kasih tau Bagaimana Jadi ini Jadi ini Di bawah sini Sini ada modulnya Letakkan di bawah sini Ini harus dilepas dulu Baut 2 untuk modulnya Jadi ini Modul 4WD nya Teman-teman Nanti disini Kita lakukan penjemperan Untuk meresetnya Siapkan 2 kabel Kayak gini Kayak gini teman-teman Dua kabel Disini Ada pin nya Ini warna biru putih Jemper ke pin sini Ada yang kosong Ada soket Bagian kosong Dua Biru putih Kesini Ke nomor kiri Yang kosong Kiri paling ujung Jadi teman-teman Jadi ini Kakinya Soket Soketnya kayak gini Teman-teman Jadi posisinya kayak gini Ini Ini yang biru Kita hubungin ya Jadi ini yang pertama Ini aku jemper Bagian ujung Sini Kiri ujung Jemper teman Ini kesini Ada kosong Sebelahnya Nanti kita jemper lagi Satu lagi Teman-teman Ini kita perhatiin Ini ke kabel biru putih Ini ke kabel biru putih Ini begini Teman-teman Ini yang satu Sebelah yang pin kosong Terus Di jemper ke ujung Ya Dikelihatan Terhatiin Posisinya kayak gini Ini Jadi setelah kita jemper Kita on kan Kunci kontak Selama 2 detik Teman-teman 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 Satu Dua Kita coba tes ya Di starter Tes starter Lampunya Tidak menyala Tidak menyala lagi Di risetnya berhasil Teman-teman Semua Kayak gini Oke Kita coba mati Kita coba matiin dulu Ini kita cabut Teman-teman Ini kabelnya Ini kabelnya Jadi ini kita coba Kita kontak on lagi Setelah dicabut Jemperannya Apakah mati Lampunya teman-teman Oke Berhatiin Sudah mati semua Jadi ini kita Starter Mati Lampunya Mati lampunya Jadi ini kita Tes Apakah dia fungsi Teman-teman Lampunya Nyala Dan coba Kita Balikkan Kedua Lampunya Mati Teman-teman Tidak mati Jadi 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 itulah Cara reset Untuk Isuzu D-Mac Teman-teman semua Reset lampu Cek 4WD nya Nyala Tadi Oke Semoga video ini Bermanfaat Bermanfaat Untuk kita semua Teman-teman Yang bisa berbagi Kita bisa Belajar bersama Teman-teman Tiada maksud Untuk saling Menggurui Teman-teman semua Terima kasih Setelah Sudah menonton Semoga ini menjadi Ladang pahala Untuk kita bersama Bagikan ilmu Sebanyak-banyak mungkin Untuk Menjadi Amal jariah Kita nanti Saya Saya Ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih